Di bab sebelumnya, Dewa Erlang membelah gunung demi untuk menyelamatkan ibunya. Kini bersama rombongan Sun Gokong, ia pun berniat untuk pergi ke makam ayahnya. Beberapa hari setelah kembali, terlihat siluman salju yang lebih sering menyendiri. Ternyata ucapan Tong San Cong sangat menyentuh hatinya. Kini ia pun kembali memikirkan apakah tindakannya ini benar atau salah. Namun sialnya, kebimbangan hatinya ini disadari oleh ratu siluman ular. Ia pun berpura-pura baik kemudian memberikan sebuah obat kepada siluman salju. Lalu ia berbohong dengan mengatakan bahwa ini hanyalah pil penambah stamina. Selang beberapa saat setelah diminum, siluman salju merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ya tentu saja, karena obat tersebut mengandung benih ular yang kini sedang menggigit tubuh siluman salju dari dalam. Ratu siluman pun terus-terusan menyiksa siluman salju karena dia sama sekali tidak bisa menerima pengkhianatan. Namun kali ini, ia masih memberinya sebuah kesempatan. Lalu ia pun menjelaskan bahwa kini ia telah menyusun sebuah rencana untuk menangkap Biksu Tong. Jika siluman salju bersedia mengikuti rencananya, maka ia akan dengan senang hati memberikan pengampunannya. Karena merasa sudah tidak punya jalan lain, akhirnya siluman salju pun menurut. Sementara itu, rombongan Biksu Tong tengah dalam perjalanannya. Mengingat kondisi ibunya sedang sangat lemah, Dewa Erlang pun dengan senang hati menggendongnya. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh sekelompok prajurit langit yang ingin menangkap Dewa Erlang. Namun ternyata, prajurit tersebut dipimpin oleh Jiang Seha yang merupakan guru dari Dewa Erlang. Dengan sopan Jiang Seha pun berkata kepada Sun Gokong bahwa selama ini kita tidak pernah berselisih. Sesuai dengan perintah Kaisar Langit, kini ia pun meminta kepada Sun Gokong agar Sun Gokong tidak menghalanginya dalam menangkap Dewa Erlang. Dan jika Sun Gokong tetap menghalangi, maka dia harus siap menanggung akibatnya. Namun sebelum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Sun Gokong pun menjelaskan bahwa jika dia takut mati, maka 500 tahun yang lalu dia tidak akan mengacaukan kayangan dan neraka. Memang apa salahnya jika Dewa Erlang ingin berbakti kepada ibunya? Menurutnya, sebenarnya aturan langitlah yang sangat merepotkan. Kemudian Sun Gokong pun menegaskan, kalau mereka tetap memaksa ingin menangkap Dewa Erlang, maka lewatilah Toya Saktinya terlebih dahulu. Kemudian Dewa Erlang pun maju dan memohon kepada gurunya tersebut. Meskipun ia telah memohon sepenuh hati, namun Jiang Seha tetap bersih keras untuk menjalankan perintah dari Kaisar Langit ini. Tetapi Sun Gokong sama sekali tidak peduli dan malah mengajak Dewa Erlang untuk segera pergi. Karena tidak ingin buang-buang waktu, akhirnya Jiang Seha pun menggunakan cara paksa. Dewa Erlang lalu menghadapinya, sehingga kini ia dikecam sebagai murid yang durhaka. Namun semua ini ia lakukan semata-mata hanya ingin untuk melindungi ibunya. Di sisi lain, Jiang Seha juga tidak punya pilihan lain, karena sekarang ia hanya menjalankan perintah dari Kaisar Langit. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, tiba-tiba Dewa Erlang mengambil keputusan yang sangat berat. Ia melenyapkan seluruh kesaktiannya, dan melepaskan jabatannya sebagai panglima tertinggi di kayangan. Ternyata hal ini cukup membuat Jiang Seha tersentuh. Ia pun melepaskan Dewa Erlang. Namun sebelum pergi, ia mengatakan bahwa mulai sekarang hubungan guru dan murid antar kita sudah berakhir. Setelah itu dia kembali ke kayangan, dan menjelaskan semuanya kepada Kaisar Langit. Namun Kaisar Langit tetap bersikeras untuk menangkap Dewa Erlang dan ibunya. Lantas ia memerintahkan Dewa Licing dan Acha untuk menjalankan tugas ini. Singkat cerita, mereka berhasil menemui Sun Gokong dan rombongannya. Sudah jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk menangkap Dewa Erlang dan ibunya. Dan karena Sun Gokong menghalanginya, kini mereka pun sepakat untuk memulai taruhan. Jika Sun Gokong dapat keluar dari pagodanya dalam waktu kurang dari 3 jam, maka kali ini Licing akan bersedia untuk melepaskan Dewa Erlang dan ibunya. Karena merasa tertantang, tanpa rasa takut Sun Gokong pun masuk ke dalam pagoda. Di tingkat pertama, ia langsung disambut oleh Buddha Kebijaksanaan. Ya, karena mereka sudah saling mengenal di Ark Kraloki, tentu Buddha Kebijaksanaan tidak mempersulit Sun Gokong. Setelah melemparkan pertanyaan, ia pun memberikan Sun Gokong sebuah klu, sehingga Sun Gokong dengan mudah bisa menjawabnya. Di luar, Licing dan Acha pun sangat terkejut, karena Sun Gokong dapat melewati tingkat pertama dengan sangat cepat. Namun hal ini membuat Dewa Erlang dan ibunya sangat senang. Bahkan Patke dan Wuching meluapkan kesenangannya melalui sebuah lagu. Anjing kayangan lalu bergabung, yang menunjukkan bahwa kali ini mereka benar-benar sudah berdamai. Di tingkat berikutnya, Sun Gokong bertemu dengan En-En dan ibunya. Ternyata mereka adalah salah satu siluman yang berhasil ditaklukkan oleh Dewa Licing. Ya, tentu karena mereka sudah akrab, mereka pun pura-pura bertarung sambil mengobrol. Bahkan setelah itu, En-En pun membantunya untuk melewati tingkat-tingkat berikutnya. Sementara di luar, para Dewa terlihat pucat, karena Sun Gokong sudah mencapai tingkat akhir. Namun Natcha kemudian masuk ke dalam pagoda untuk mempertahankan tingkat terakhir. Untuk membantu kakaknya, Patke pun kemudian juga masuk ke dalam pagoda. Natcha pun lalu memulai pertarungan demi untuk mengulur waktu Sun Gokong. Patke yang menyadari hal ini kemudian mulai menggunakan mulut tajamnya. Lalu ia pun mulai membahas mengenai masa lalu Natcha dan bagaimana ia bisa menjadi dewa. Ternyata dulu Natcha adalah anak yang sangat nakal. Ia berselisih dengan putra Raja Naga dan mencabut urat naganya. Mengetahui hal ini, Kaisar Langit pun memerintahkan prajurit langit untuk pergi menangkap orang tua Natcha. Namun untuk menunjukkan rasa baktinya, Natcha pun menghalangi mereka. Lalu ia mengeluarkan sebuah pisau untuk menyayat urat nadinya sendiri sebagai bentuk penyesalan. Ternyata hal ini membuat Kaisar Langit sangat tersentuh sehingga ia mengampuni keluarga Natcha. Kemudian Patke mengatakan bahwa seharusnya Natcha mengerti bagaimana perasaan dewa Erlang yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Sun Gokong pun menambahkan bahwa dia yang lahir dari batu saja bisa mengerti bagaimana perasaan dewa Erlang. Natcha yang sudah merasa sangat terintimidasi akhirnya mengatakan kalau dirinya juga tidak berdaya. Karena hal ini adalah perintah dari Kaisar Langit. Kemudian Patke mengatakan kalau itu masalahnya solusinya sangat mudah. Natcha hanya perlu menutup mata dan semua masalah akan beres. Dan akhirnya Sun Gokong dan Patke pun keluar sebagai pemenang. Sehingga dengan terpaksa kini para dewa pun harus kembali ke kayangan. Singkat cerita mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan Siluman Salju yang tengah dikejar-kejar anjing. Sontak Sun Gokong pun langsung meningkatkan kewaspadaannya. Berbeda dengan ibu dewa Erlang yang langsung menghampiri adiknya tersebut. Lalu Siluman Salju pun mengaku kalau dirinya kini tengah dalam pelarian keluar dari negeri Siluman. Namun Sun Gokong tidak lantas percaya begitu saja. Menurutnya jika Siluman dapat dipercaya maka langit akan runtuh. Tetapi ibu dewa Erlang berusaha meyakinkan kalau dia sangat mengenal adiknya tersebut. Ditambah lagi Biksu Tong juga angkat bicara kalau Siluman Salju sudah berubah. Dan akhirnya mereka pun setuju untuk melakukan perjalanan bersama. Namun Sun Gokong tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya karena ia memiliki firasat yang buruk. Setelah itu Siluman Salju mengajak mereka beristirahat ke tempatnya. Ia memperkenalkan temannya kepada rombongan Biksu Tong. Namun Sun Gokong mengatakan kalau teman dari Siluman Salju ini adalah Siluman Ular. Lantas ia menyuruh Hu Ching untuk mengeceknya menggunakan cermin sakti. Akan tetapi cermin tersebut sama sekali tidak bereaksi. Dengan kata lain, ia bukanlah Siluman Ular yang seperti Sun Gokong katakan. Meskipun tidak ada satupun orang yang percaya, namun Sun Gokong tetap yakin dengan kecurigaannya tersebut. Untuk menjamu mereka, Siluman Salju mendapatkan tugas untuk menyiapkan makanan. Namun dengan sengaja, dia menaburkan obat ke dalam minuman Siluman Ular. Ketika sedang acara makan-makan, Sun Gokong lalu datang dengan membawa cermin ajaib yang berukuran lebih besar. Hal ini ia lakukan demi untuk membuktikan ucapan ia sebelumnya. Dan pada akhirnya, kedok dari Siluman Ular pun terbongkar. Tentu ini adalah efek dari obat yang diberikan Siluman Salju. Siluman Salju lalu mengatakan bahwa kita akan mati sama-sama. Merasa sudah terpojok, Siluman Ular pun menyemburkan racunnya yang menyebar ke seluruh ruangan. Alhasil Siluman Salju dan Ibu Dewa Erlang pun terkena racun tersebut yang membuat mereka meninggal seketika. Sun Gokong pun lalu mengejar Siluman Ular yang berusaha kabur. Hingga akhirnya, mereka pun memulai pertarungan. Namun bagaimanapun juga, Sun Gokong bukanlah lawan yang sebanding bagi Siluman Ular. Dengan mudah, Sun Gokong dapat mengalahkannya meskipun pada akhirnya ia berhasil kabur. Siluman Salju dan Ibu Dewa Erlang yang telah meninggal, arwahnya datang menemui Kaisar Langit. Ibu Dewa Erlang lalu mengatakan kalau semua kesalahan berada di pundaknya. Maka dari itu, ia memohon pengampunan untuk Dewa Erlang. Ia juga meminta agar jabatan Dewa Erlang dikembalikan. Jika Kaisar Langit bersedia, bahkan ia pun rela jika harus dimasukkan ke dalam neraka lapis 18. Kemudian Kaisar Langit pun menanyakan apakah dia benar-benar serius. Karena jika sudah masuk ke dalam neraka lapis 18, ia pun tidak akan sanggup untuk mengeluarkannya. Kemudian sang adik pun malah mengatakan kalau dia rela untuk menemani kakaknya. Sama halnya dengan kakaknya yang hanya memiliki seorang putra, ia pun kini juga hanya memiliki seorang kakak. Sementara itu, Dewa Erlang tengah larut dalam pesediaan akibat kematian ibunya. Tiba-tiba, Dewa Licing dan Aca datang menemuinya. Ia membawa perintah Kaisar Langit untuk mengembalikan jabatan dan kesaktian Dewa Erlang. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa ini semua adalah permintaan dari ibu Dewa Erlang. Demi mendapatkan semua ini, ia pun rela untuk dimasukkan ke dalam neraka lapis 18. Sebelum pergi, ibunya berpesan bahwa untuk seterusnya, Dewa Erlang harus mengabdikan dirinya untuk Kerajaan Langit. Ia harus mematuhi peraturan dan melarangnya untuk membuat kekacauan di neraka. Setelah para Dewa pergi, Sun Gokong pun mulai menjelaskan bahwa neraka lapis 18 adalah neraka yang paling mengerikan. Arwah yang masuk akan kekal di sana dan selamanya tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Untuk itulah, dia langsung menyeret Dewa Erlang untuk pergi menyelamatkan ibunya. Namun Biksu Tong segera mencegahnya. Kemudian Biksu Tong pun menjelaskan bahwa sebenarnya, hal yang paling membuat orang tua sedih adalah seorang anak yang tidak mau mematuhi nasihat orang tuanya. Menurutnya, mengacaukan neraka untuk menyelamatkannya bukanlah jalan keluar yang baik. Kini ia mengajak Dewa Erlang untuk berdoa bersama agar arwah ibunya bisa beringkarnasi. Namun sayangnya, doa Biksu Suci sekalipun tidak dapat menjangkaunya. Doa mereka malah dikembalikan dan kini Biksu Tong pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Dewa Erlang tidak menyerah dan dia terus memanjatkan doa. Sementara Biksu Tong mengajak para muridnya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, Sun Gokong memerintahkan para Dewa Bumi untuk menjaga Dewa Erlang. Namun setelah Sun Gokong pergi, mereka pun merasakan kalau akan ada siluman yang datang. Lalu mereka mencoba mengajak Dewa Erlang pergi, namun Dewa Erlang sama sekali tidak bergeming. Ya, karena kesaktian mereka rendah, mereka pun lebih memilih pergi untuk segera memberitahukan hal ini kepada Sun Gokong. Dan benar saja, setelah itu ratus siluman datang bersama anak magangnya. Kemudian ia berusaha mempengaruhi Dewa Erlang. Ia mengatakan bahwa langit ini memang kejam. Dengan aturan-aturan yang merepotkan, mereka sering membuat orang lain menderita. Untuk itulah kini ia mengajak Dewa Erlang untuk bergabung dengan negeri siluman. Namun Dewa Erlang sama sekali tidak mendengarnya dan dia tetap melanjutkan doanya. Hingga siluman ular menyerangnya, namun dia tetap tidak bergerak sedikitpun. Melihat Dewa Erlang sama sekali tidak bergerak, siluman ular lalu berpikir bahwa mungkin saja ini adalah jebakan dari Sun Gokong. Bersama anak magangnya, ia pun segera meninggalkan tempat itu. Selang beberapa saat, Sun Gokong pun kembali karena dia mendapatkan kabar dari Dewa Bumi. Untunglah Dewa Erlang tidak terluka parah. Melihat kesungguhan Dewa Erlang, Biksu Tong pun tersentuh dan dia pun memanjatkan doa kembali. Kemudian diikuti oleh para muridnya yang turut memanjatkan doa. Menyaksikan hal ini, Dewa Bumi pun mendapatkan ide untuk menyampaikan kisah Dewa Erlang ini kepada para manusia. Sehingga mereka bersama-sama pergi ke kuil Dewa Erlang untuk turut memanjatkan doa. Pancaran doa pun menembus kayangan. Para Dewa yang menyaksikan hal itu bersama-sama ikut memanjatkan doa. Bahkan doa tersebut juga sampai ke tempat Dewi Kuan Im. Tentu beliau pun juga turut melantunkan doa. Hingga pada akhirnya, semua doa itu pun berhasil menembus neraka lapis 18. Dan arwah kedua bidadari itu akhirnya dapat keluar. Setelah itu mereka naik ke kayangan untuk menghadap Kaisar Langit. Kemudian Kaisar Langit menjelaskan bahwa sebenarnya dosa kalian ini tidak terampuni. Kalian dimasukkan ke dalam neraka lapis 18, bahkan ia pun tidak bisa menolongnya. Namun karena bakti Dewa Erlang yang begitu besar, menyentuh hati seluruh umat manusia maupun dewa. Sehingga mereka semua bersedia untuk turut memanjatkan doa. Hal itu membuat Langit tersentuh sehingga kalian bisa dikeluarkan dari neraka lapis 18 dan bisa kembali menjadi Dewi di kayangan. Kemudian Ibu Dewa Erlang mengajukan suatu permohonan. Lalu ia pun menjelaskan bahwa selama menjelani hukuman, ia sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengurusi bayinya. Kini ia pun ingin diberikan sebuah tugas berkaitan tentang hal itu. Kaisar Langit pun lalu setuju untuk mengabulkan permohonan tersebut. Ternyata tugas yang dimaksud adalah mengasuh bayi ketika sedang ditinggal oleh orang tuanya. Mereka akan selalu muncul ketika para bayi sedang dalam bahaya. Sementara itu, setelah berpamitan dengan Dewa Erlang, Sun Kokong pun bersama rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Di sisi lain siluman ular sedang mengawasinya dan menyatakan suatu hari ia akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Dan bagi kalian yang masih bingung, faktanya Sun Kokong itu sebenarnya jauh lebih kuat ketimbang Dewa Erlang. Tentu kita masih ingat ketika Dewa Erlang menyerang negeri siluman. Ketika ia bertarung dengan ratus siluman ular, dia hanya bisa bertarung secara seimbang. Namun kalau Sun Kokong, ia benar-benar bisa menang telak. Jadi adik saja Sun Kokong benar-benar serius ketika bertarung dengan Dewa Erlang, sudah jelas kalau dia lebih unggul. Bahkan kalau ia mau, sendirian ia bisa menghancurkan negeri siluman. Ini bukan cuma pendapat saya, karena hal ini pernah dikatakan oleh ratus siluman itu sendiri. Yaitu ketika Keratung Pei baru saja bergabung dengan negeri siluman, ia berniat untuk memimpin seluruh siluman untuk menyerang Sun Kokong. Mendengar hal itu, ratus siluman sangat terkejut. Seketika ia pun menyarankan Keratung Pei untuk mengurungkan niatnya tersebut. Alasannya sudah jelas, Sun Kokong tidak hanya dapat membunuh Keratung Pei, bahkan kemungkinan terburuk, Sun Kokong dapat memusnahkan seluruh siluman.